Ini adalah tempat pembakaran sampah dengan menggunakan sistem asap dicuci supaya asapnya tidak menjadi polusi untuk lingkungan. Kita lihat penampakan luarnya dulu. Ini tampak dari samping belakang kanan. Oke, kita ke sisi belakang sebelah diri. Ada filter. Sebelum air kembali ke shower untuk mencuci asap, nah, melewati filter ini. Ini adalah penampungan besar cairnya. Nah, ini sistem pencerdiannya. Sama, kelihatan dari kanan. Sekarang kita lihat yang di atas. Yang di atas. Itu ada tong, dua, di sebelah kanan kiri, warna biru. Tong ini isinya adalah air. Fungsinya adalah untuk mendinginkan asap. Kita buka. Jadi, asap itu lewat tabung ini. Tabung yang terendam dengan air. Asap dari cerobong. Ini sama. Asap bakaran sampah dari bawah itu akan dikumpulkan di kotak ini. Kotak. Buk besar persegi ini. Dan diarahkan ke tong ini. Lewat saluran ini. Saluran ini. Masuk tabung ini. Tabungnya direndam air. Untuk mendinginkan asap. Lalu akan turun ke situ. Turun ke situ. Ke jalur di bawahnya. Di sana itu ada kabel. Itu adalah kabel blower. Blower itu fungsinya adalah untuk menarik asap dari atas. Supaya turun ke bawah. Masuk ke sini. Ke jalur ini. Yang dari sebelah kiri sama. Ini. Asap. Setelah melewati tabung yang direndam air. Akan turun. Itu lewat blower. Kabel blower itu. Ada blower di situ. Lalu akan diarahkan ke pipa ini. Nah. Ini adalah. Tabung pencucian yang pertama. Di sebelah kiri. Itu tabung pencucian pertama sebelah kanan. Nah yang di tengah. Ini yang besar. Adalah tabung pencucian tahap kedua. Jadi setelah dari tabung pertama. Dicuci. Dibuyur air dari atas. Asap. Asap yang masuk. Lalu asap yang belum tercuci. Akan lari ke tabung tengah. Demikian juga yang dari kanan. Nah ini posisi tabung tadi pencucian pertama yang terlihat di atas. Dari bawah. Posisinya seperti ini. Jadi ini adalah kipas blower. Fungsinya untuk menarik asap sebelum dicuci. Jadi dari posisi di atas. Ini adalah lubang selang untuk mengeluarkan asal cair. Asap yang sudah mengembun dan menjadi cair. Nah hasilnya nanti ada di sebelah sana. Disalurkan ke tempat penampungan di sebelah sana. Jadi asap akan masuk tabung pencucian pertama ini. Ini diariri air dari atas. Dibuyur air. Nah maka air akan lari ke sini. Ke tabung. Yang di tengah. Asap yang belum terpeci. Nah akan lari lewat itu. Ke tabung yang di tengah juga sama. Nah begitu masuk di tengah. Akan diguyur air dari atas. Oke shower dari atas. Dibuyur. Nah asap yang belum tercuci juga. Masih tersisa. Akan lari ke sini. Dari sini tadi juga sama. Jadi akan berputar di tong ini. Dan diguyur ulang. Air terus-menerus keluar. Untuk mengguyur. Atau menyiram asap itu. Oke. Kita lihat. Nah ini posisi sebelah kirinya sama. Ini tabung pertama. Ini tabung tengah. Air yang hasil siraman itu akan masuk ke tabung tengah. Nah nanti air yang terkumpul di tabung tengah. Air siraman itu akan masuk ke pipa ini. Nah bersama dengan asap-asap yang tersisa. Kalau ada asap tersisa. Biasanya tidak ada asap tersisa. Nah kalau ada asap tersisa. Maka air itu akan dibawa air. Air ini akan turun ke tabung filter. Ini air. Ini turun ke sini. Lalu akan ke sini. Ke pipa ini. Sementara asapnya. Akan naik. Ke atas. Ya itu terhubung ke cerobung sana. Nah itu untuk asap yang masih tersisa. Nah sementara air. Yang dari pipa ini. Ini tadi. Ini dari pipa ini. Ini akan masuk ke. Ini. Ke filter. Ini sebetulnya adalah filter kolam. Nah kalau kita lihat dalamannya. Ini. Ini air masuk di chamber pertama. Disaring dengan jaring nelayan. Untuk mengikat kotoran-kotorannya. Yang masih tersisa. Hasil pencucian asap itu. Nah hasilnya seperti ini. Kotor sekali. Nah lalu masuk chamber kedua. Itu di bawah ada batu siolid. Untuk menyaring. Ini filter ketiga. Jadi filter kedua ke filter ketiga. Ini ada karbon aktif. Untuk menyedalkan sat-sat kimia. Yang terbawa oleh asap. Hasil pembakaran. Nah ini chamber terakhir. Chamber keempat. Ini untuk kembali masuk ke tong pompa. Ini adalah tong pompa ini. Pompa ini. Nanti akan terhubung di sana. Pompa di dalam. Nah pipa itu masuk ke. Itu. Ke tiga chamber. Eh tiga tabung. Ke tabung untuk penyiraman. Jadi itu terhubung. Dengan tiga tabung penyiraman. Untuk suplai air. Sehingga air berputar terus. Tetapi setelah. Menyeram asap. Air itu akan di filter. Dengan sistem. Filter kolam. Nah. Ini adalah. Asap cair. Hasil. Pengembunan. Dari setelah. Asap itu lewat. Tabung pendingin. Turun. Ditarik oleh blower. Masuk. Sebelum masuk ke. Tabung pencucian pertama. Nah ini tadi sama. Selang. Selang ini. Sama dengan yang di sebelah kanan tadi. Ini disalurkan ke tabung ini. Dan hasilnya adalah ini. Asap cair yang warnanya utang. Nah asap cair ini bisa dipergunakan untuk. Pesticida. Mengenai prot. Terima kasih. Oke. Seluruhan. Ini filter. Ditutup lagi. Nah ini. Ini adalah. Jalur. 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 Jalur untuk menguras filter. Jadi untuk filter paha pertama. Karena itu. Filter yang. Sangat kotor. Dimana itu kurang lebih. Mirip dengan asap cair. Yang dihasilkan di tabung pertamu ini. Tapi ini sudah tercampur dengan banyak air. Tapi masih bisa dimanfaatkan. Maka. Untuk jalur pengurasannya. Itu dihubungkan dengan cerigen ini. Nah ini. Maksudnya supaya asap air yang di chamber satu ini. Bisa langsung ditampung di cerigen ini. Bisa dimanfaatkan. Tetap masih bisa dimanfaatkan. Nah ini adalah saluran. Kalau sudah habis. Lalu bisa. Sekaligus juga. Untuk menguras. Chamber kedua. Nah ini adalah saluran. Untuk menguras chamber ketiga. Dan chamber keempat. Jadi ini. Filter ini. Sekali waktu. Harus diguras. Supaya. Air. Tetap terjaga. Kejernihannya. Meskipun tidak bisa. Sangat jernih. Oke lihat. Kita lihat. Sistem. Elektroniknya. Sistem pelistrikannya. Untuk. Mendukung. Pemakaran sampah ini. Oke. Ini di depan ada blower. Sumber. Nah. Sumber listriknya. Dari. Dijadikan satu. Dengan di belakang. igi-